Intro Dimanakah Finggi Pak Samba dan bagaimana nasibnya? Manajemen PSIS Semarang sempat menjatuhkan sanksi tegas kepada Finggi Pak Samba dikarenakan tindakan indisipliner. Kala itu, Finggi Pak Samba tidak kunjung kembali ke Semarang untuk bergabung dengan tim dalam mengarungi seri kedua Liga 1. Hukum yang diterima, Finggi Pak Samba berupa pemotongan gaji sebesar 20% di bulan Oktober dan larangan satu kali bermain saat PSIS Semarang menghadapi Persi Kediri. Menurut manajemen, hukuman tersebut diberikan supaya menjadi efek jerah bagi para pemain yang melakukan indisiplinar. Diketahui, Finggi ingin hengkang dari PSIS Semarang, padahal pemain tersebut masih terikat kontrak dengan PSIS. Mengenai kabar terkini dari Finggi Pak Samba, pelatih PSIS Semarang Ian Andrew Gilan angkat bicara. Dikatakan Ian Andrew Gilan, pemain perusia 28 tahun itu, saat ini sudah berada di Semarang. Akan tetapi, Finggi Pak Samba dipastikan belum bisa ditampilkan. Mantan pelatih PSIS Buka Warung Bakso di Semarang Bagi penggemar PSIS, nama Surtono Anwar akan sangat sulit dilupakan. Ia adalah pelatih yang pertama kali mempersembahkan gelar juara bagi Maesha Jenar di Penta Sepak Bola Indonesia. Surtono Anwar membawa PSIS juara kompetisi perserikatan di tahun 1987 dengan mengalahkan persebaya Surabaya adalah bukti sentuhan magis pria kelahiran Semarang 30 September 1942. Sekaligus menjadi gelar pertama bagi PSIS sepanjang sejarah klub. Predikat Profesor melekat pada Surtono Anwar sebagai seorang juru taktik andal. Vilosofi permainan, gaya melatih hingga taktik citunya menjadikan Surtono Anwar sebagai pelatih legendaris. Selain membesut PSIS, Surtono tercatat juga pernah melatih Asia Babsaling Group, Petro Kimia Putra, Arseto Solo, Persibo Bojonegoro, hingga Persisam Samarinda. Setelah tidak lagi menjadi pelatih klub profesional, Surtono Anwar lebih banyak menghabiskan waktu menularkan ilmu untuk anak-anak. Ya, dirinya menjadi pelatih untuk sekolah sepak bola atau SSB miliknya yaitu Tugu Muda. Namun sayangnya, pandemi COVID-19 memaksa aktivitas di SSB Tugu Muda Vakum. Untuk menyambung hidup keluarganya, Surtono Anwar kini banting setir di bidang kuliner, dengan berjualan bakso di kota Semarang. Warung bakso miliknya dinamai Barokah yang berada di kompleks Stadion Diponegoro, Semarang, dan telah dirintisnya sejak bulan Juni 2021 lalu. PCS harus tetap fokus dan konsisten. Hingga pekan ketujuh dimainkan, PCS Semarang merengkuh empat kemenangan dan tiga hasil imbang. Bersama dengan Persib Bandung, tim Haysa Jenar belum pernah merasakan kekelahan. Raihan positif yang diperoleh PCS Semarang dan Persib Bandung tersebut, membuat keduanya kini berada di papan atas dan menempel ketat sang pemuncak klasmen Bayangkara FC. PCS Semarang memiliki stat yang bagus di seri pertama dan mampu mengatasi permainan klub-klub besar seperti Persija Jakarta, Arema FC, dan Persibaya Surabaya. PCS Semarang bahkan berhasil mengalahkan Persibaya Surabaya dengan skor 2-3 di laga pamuka seri pertama Liga 1 2021. Di awal seri kedua, start PCS Semarang juga memiliki start yang bagus dengan mengalahkan Persi Kediri 3-0 di Stadion Manahan Solo pada Jumat 15 Oktober 2021. Dilansir transfer market, squad PCS Semarang memiliki nilai pasar Rp 59,10 miliar. Meski belum pernah kalah, PCS diharapkan tetap fokus dan konsisten untuk melakoni laga-laga selanjutnya.